Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada semester 2 ini Walaupun melalui media atau jaringan internet Sebelum memasuki materi, ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian Untuk selalu melaksanakan 3M Itu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak Sebelum memasuki materi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Ya, berdoa dipersilahkan Ya, berdoa selesai Untuk materi, matematika peminatan pada semester kedua Yaitu kita akan membahas tentang polinomial Polinomial Dalam polinomial kita akan membahas tentang pengertian dan operasi hitung polinomial Nilai polinomial Pembagian polinomial Teorema sisa dan teorema faktor Serta persamaan polinomial Pengertian dan operasi hitung polinomial Yang pertama, pengertian polinomial Polinomial itu apa sih? Polinomial atau sering kita sebut suku banyak Yaitu suatu bentuk yang memuat variable berpangkat Yang terdiri dari beberapa suku Nah, contohnya itu misalkan X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 5 itu merupakan Polinomial Jadi, variabelnya mana? Jadi, variabelnya mana? Variabelnya X X-nya memiliki pangkat Nah, pangkat tertinggi pada suatu polinomial Yaitu dinamakan derajat polinomial Nah, untuk bentuk umum dan contoh polinomial Bentuk umumnya yaitu A, N, X pangkat N Ditambah A, N ini maaf ya Ini min 1 X pangkat N min 1 ditambah A, N min 2 X pangkat N min 2 ditambah Dan seterusnya sampai dengan A pangkat A 2 X pangkat 2 ditambah A 1 X pangkat 1 ditambah A 0 Nah, disini keterangannya N merupakan bilangan bulat positif Dan AN tidak boleh sama dengan 0 AN AN min 1 AN min 2 Dan seterusnya sampai dengan A 2 A 1 yaitu bilangan real Dan disebut Koefisien-koefisien polinomial A 0 yaitu bilangan real Dan disebut Suku tetap Atau konstanta Nah, contohnya disini Ada X pangkat 3 ditambah Setengah X pangkat 2 ditambah 3 X min 5 Nah, ini merupakan Polinomial Dengan derajat 3 Kenapa derajat 3? Karena disini Derajat tertingginya itu 3 Atau pangkat tertingginya itu 3 Kemudian contoh yang kedua 2 X pangkat 3 Dikurangi 5 per X pangkat 2 Dikurangi 5 X ditambah 2 Ini bukan polinomial Karena mempunyai Suku Min 5 per X Kuadrat sama dengan Min 5 X Maaf ya Ini min 2 Karena pangkatnya negatif Jadi Bukan merupakan Polinomial Karena syaratnya Pangkatnya Bulat Positif Sedangkan disini Pangkatnya Negatif Ya Nah Ini juga Bukan Polinomial 3 X pangkat 4 Dikurangi X Akar X ditambah X min 6 Itu bukan Polinomial Karena Nah ini nih Min X Pangkat X Akar X Yaitu Min X Kali X Pangkat 3 per 2 3 per 2 Bukan Bilangan bulat Ini bilangan pecahan Maka Bukan Polinomial Nah kita masuk ke Penjumlahan dan Pengurangan Serta perkalian Polinomial Nah Variable pada Polinomial Merupakan Suatu bilangan Real Yang belum Diketahui Nilainya Nah Sifat-sifat Operasi bilangan Real Juga berlaku Pada Operasi Polinomial Karena Polinomial Itu merupakan Bilangan Real Maka Sifat Operasi Pada Bilangan Real Juga berlaku Pada Bilangan Atau Pada Polinomial Nah Contohnya Disini 3X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 3 Sama Dengan Nah Ini kan Pangkatnya Sama nih Ini X Pangkat 3 Ini X Pangkat 3 Tinggal Depannya Kita jumlahkan 3 Ditambah 1 X Pangkat 3 Sama Dengan 4X Pangkat 3 Ini merupakan Sifat Distributif Kemudian Disini Ada soal 4X Pangkat 3 Dikali 2X Pangkat 2 Nah Ini Perkalian Perkalian 4X 4 x 2 Yaitu 8X 3 Ditambah 2 Maka X Pangkat 8X Pangkat 5 Itu merupakan Sifat Komutatif Dan Asosiatif Penjumlahan Dan pengurangan Polinomial Dilakukan Dengan Cara Menjumlahkan Atau Mengurangkan Suku-suku Sejenis Yang mempunyai Variable Berpangkat Sama Jadi Untuk penjumlahan Dan pengurangan Polinomial Syaratnya Itu Suatu Variable Bisa Dijumlahkan Atau Dikurangi Itu Harus Pangkatnya Besarnya Sama Atau Misalkan X Pangkat 3 Harus Dijumlahkan Atau Dikurangi Dengan X Pangkat 3 X Pangkat 2 Harus Dijumlahkan Atau Dikurangi Dengan X Pangkat 2 Nah Contohnya Itu Diberikan Polinomial Polinomial BX Sama Dengan 4X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 2 Dikurangi 3X Ditambah 5 Dan QX Sama Dengan X Pangkat 3 Ditambah 5X Min 6 Dan RX Sama Dengan 2X Pangkat 4 Dikurangi 3X Pangkat 3 Tentukan Bentuk Paling Sederhana Dari Setiap Operasi Polinomial Berikut Yang pertama Itu PX Ditambah QX Yang kedua QX Dikurangi RX Nah Menjumlahkan Atau Mengurangi Polinomial Bisa Dilakukan Dengan Cara Menjumlahkan Kesamping Atau Dengan Cara Menjumlahkan Ke Bawah Nah Kita Akan Mencoba Kedua Metode Tersebut Untuk Metode Pertama Yaitu Ini kan Soalnya PX Ditambah QX Maka PX Ditambah QX PX Nya Berapa 4X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 2 Dikurangi 3X Ditambah 5 Kemudian Ditambah X Pangkat 3 Ditambah 5X Dikurangi 6 Nah Disini Tadi kan Syaratnya Variable Besar Pangkatnya Harus Sama Maka Kita cari Disini Ini X Pangkat 3 Kita cari Yang X Pangkat 3 Mana Berarti Ini kan Berarti 4X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 3 Kemudian Tambah X Pangkat 2 Disini Ada Tidak Disini Tidak Ada X Pangkat 2 Maka Tinggal Ditulis Ditambah X Pangkat 2 Kemudian Disini X X Pangkat 1 Min 3X Kita cari Disini X Pangkat 1 5X Maka Min 3X Ditambah 5X Kemudian Yang Konstanta Kita jumlahkan Dengan Konstanta Disini 5 Disini Min 6 Maka 5 Kurang 6 Nah 4X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 3 4 Ditambah 1 5 Maka 5X Pangkat 3 Ini X Pangkat 2 Tetap X Pangkat 2 Kemudian Min 3X Ditambah 5X Hasilnya itu Positif 2X Kemudian 5 Dikurang 6 Negatif 1 Jadi PX Ditambah QX Sama Dengan 5X Pangkat 3 Ditambah X Quadrat Ditambah 2X Dikurang 1 Kemudian Metode Kedua Untuk Soal Soal Yang Kedua QR Dikurangi R Maaf QX Dikurangi RX Nah Ini ya Kita Buat Kolom Disini Lihat Pangkat Tertingginya Berapa Ini kan Ada X Pangkat 4 Berarti 4 Kolom Nah Kita Taruh Yang Pertama Yang Pangkat 4 Yang Mana Ada RX Kan Ada 2X Pangkat 4 Kita Tulis 2X Pangkat 4 Untuk QX Berapa X Pangkat 3 Tulis Di kolom X Pangkat 3 Kemudian Karena Keduanya Tidak Memiliki X Pangkat 2 Jadi Tidak Usah Kita Tulis Langsung Ke X Pangkat 1 Disini X Pangkat 1 Yaitu 5X Dan Konstantannya Yaitu Negatif 6 Untuk RX Yaitu 2X Pangkat 4 Kemudian Min 3X Pangkat 3 Sudah Kita Kurangkan Disini Disini Kan 0 0 0 Dikurangi 2X Pangkat 4 Maka Hasilnya Negatif 2X Pangkat 4 X Pangkat 3 Dikurang Negatif 3 X Pangkat 3 Negatif Negatif Maka Positif Jadi 1 Ditambah 3 Jadi Positif 4 X Pangkat 3 Kemudian 5X Dikurang Disini kan Tidak ada Ini 0 5X Kurang 0 Tetap 5X Kemudian Negatif 6 Dikurang 0 Maka Tetap Negatif 0 Jadi Ki X Dikurangi RX Sama Dengan Negatif 2X Pangkat 4 Ditambah 4X Pangkat 3 Ditambah 5X Min 6 Kemudian Kita Masuk Ke Perkalian Polinomial Perkalian Perkalian 2 Polinomial Dilakukan Dengan Menggunakan Distributif Yang Tadi Nah Contohnya Yaitu Jika FX Sama Dengan 3X Pangkat 3 Dukarang 5X Dan GX X Pangkat 4 Ditambah X Pangkat 2 Dikurang 2 Maka Tentukan FX Dikali GX Dan F2 Dikali G2 Nah Kita Kerjakan Yang Ini Dulu FX Dikali GX FX Nya Berapa 3X Pangkat 3 Dikurangi 5X GX Nya Berapa X Pangkat 5 Ditambah 3X Quadrat Min 2 Nah Caranya Itu Menggunakan Sifat Distributif Yang Tadi Ini Kalikan Dengan 3X Pangkat 3 Dikali X Pangkat 4 3 Kali 1 3 X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 4 X Pangkat 7 Kemudian Ini Kita Kalikan Kita Kalikan Ke Sebelah Sini 3X Pangkat 3 Kita Kalikan 3X Pangkat 2 3 Kali 3 9 X Pangkat 3 Ditambah X Pangkat 2 X Pangkat 5 Kemudian 3X Pangkat 3 Kali Negatif 2 3 Kali Negatif 2 Negatif 6 Tetap X Pangkat 3 Ditambah Ini kan X Pangkat 0 Maka Tetap Negatif 6 X Pangkat 3 Kemudian Yang 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 Sebelah Sini Kita Kalikan Min 5X Kita Kalikan Dengan X Pangkat 4 Min 5 Kali 1 Hasilnya Tetap Min 5 X Pangkat 1 Ditambah X Pangkat 4 X Pangkat 5 Kemudian Min 5X Dikali 3X Kuadrat Min 5 Kali 3 Yaitu Min 15 X Pangkat 1 Ditambah X Pangkat 2 Yaitu X Pangkat 3 Kemudian Yang Terakhir Min 5X Dikali Min 2 Min 5 Kali Min 2 Yaitu 10 X Pangkat 1 Tetap Disini X Pangkat 0 1 Ditambah 0 Tetap X Pangkat 1 Kemudian Kita Pakai Cara Yang Penjumlahan Pengurangan Polinomial Nah 3X Pangkat 7 Disini Cuma Ada Satu Kita Turun Tulis 3X Pangkat 7 9X Pangkat 5 Ada 2 Berarti 9X Pangkat 5 Ini Negatif 5X Pangkat 5 Kita Tulis 9X Pangkat 5 Dikurang 5X Pangkat 5 X Pangkat 3 Ada 2 Tulis Negatif 6X Pangkat 3 Dikurang 15X Pangkat 3 Tinggal 10X Kita Tulis Nah Kemudian 3X Pangkat 7 Tetap 9 Dikurang 5 4X Pangkat 5 Min 6 Min 15 Negatif 6 Negatif 15 Jadi Negatif 21X 21X Pangkat 3 Ditambah 10X Untuk F2 Dikali G2 Nah Untuk Perkalian FX Dikali GX Sudah ada Hasilnya 3X Pangkat 7 Ditambah 4X Pangkat 5 Dikurang 21X Pangkat 3 Ditambah 10X Nah Tinggal Kita Ganti X Dengan 2 Maka 3 X Ganti 2 2 Pangkat 7 Ditambah 4 X Ganti 2 2 Pangkat 5 Dikurangi 21 X Ganti 2 2 Pangkat 3 Ditambah 10X Ganti 2 10 Kali 2 Dapat Seperti Ini Ini kan Bisa Keluar 4 Yaitu 2 Pangkat 2 Nah Disini 2 Pangkat 2 Kita Keluarkan 2 Pangkat 2 Dalam Kurung 3 Ini kan Pangkat 2 Sudah Keluar Sisa Pangkat 5 2 Pangkat 5 Ini kan Sudah Keluar 4 Kali 2 Pangkat 5 Sudah Ada Ini Min Min 21 Nah Disini Min 21 Kali 2 Nah Pangkat 3 Indah Disini Nih Ini kan Pangkatnya Sudah Ada 2 Ini kan Berarti 2 Tinggal 1 Tambah 10 Kali 2 5 2 Pangkat 2 4 3 Kali 2 Pangkat 5 96 Tambah 4 Kali 2 Pangkat 3 32 Kurang 21 Kali 2 42 Ditambah 5 Hasilnya 4 Dikali 91 F2 Kali G2 Hasilnya 364 Untuk Pertemuan Awal Di semester Kedua Cukup Sampai Dengan Perkalian Polinomial Terima kasih Atas perhatiannya Jangan lupa Materinya Kalian catat Bila ada Yang belum Dipahami Silahkan Tanyakan Langsung Ke ibu Melalui Whatsapp Untuk Tugas Nanti Akan Ibu Berikan Melalui Grup Whatsapp Kelas 11 IPA Atas Perhatiannya Ibu Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh